Halo 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 pika anda welcome back to My channel the ule channel Muhamal malem nih gabut gua pengen ngetes motor juga nih anak-anak pada kestas ke best-day kalian nggak mau ngetes motor hasil-hasil-hasil apa ya hasil upgrade-upgrade kemarin lah terutama juken tadi baru gua kartel terus sengaja gua pakai nalpot standar karena tadi ku settingnya cuci juken gua buat buat nalpot standar buat harian lumayan sih akselerasinya enak buat lari ke top speednya juga tadi gua ngetes top speednya itu udah nyentuh angka 117 cuman karena jalannya kurang panjang jadi gua tutup gas sebenernya sih masih mau ngisi terus waktu standar-standar ting-ting itu kan pernah di 100 berapa 18 ya Oke kita sambil nyari spot buat setting-setting motor targo penukur jaraknya sama vario borapan punya temen gua jadi spek borapan kita coba ukur jarak sama spek standaran hahaha gimana nantinya simak terus videonya nih gua mau nyeting nih ukur jarak aja sama vario borapan dengan PCX standar modif penasaran aja sih nih sekarang kita mau tempat start ya kita nyetar dari sini aja nih kita muter balik kan dari sini hitung ya Ayo hitung waaah setara di tinggalin guys waaah setara di tinggalin guys karena ditinggalin guys atasnya meneberan nyuntik wah atasnya dapet wah muter baliknya dimana nih muter baliknya dimana nih dimana muter ya bauannya ditinggalin ketahan iknal port kayaknya ya atasnya sih lumayan ngisi nanti kita setting ulang seru 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 oke sekarang waktunya gue mau pulang habis setting motor tadi jadi kesimpulannya adalah setelah merubah mengupgrade beberapa part yang gue ganti sama ecu ya sama tadi di kartel itu akselerasinya jauh lebih meningkat juga performanya lebih baik tapi dari hasil tes tadi itu limitnya bukan limit sorry itu top speednya masih di 116 karena tracknya sih terutama tadi tracknya kurang panjang karena tadi cuma 500 meteran 500 sampai 600 meter apa ya jadi tracknya itu kurang panjang terus yang kedua juga mungkin settingan dari puli gue tapi walaupun di top speed hampir sama dengan motor standar untuk mengejar ke top speed itu jauh lebih cepat jauh lebih cepat naiknya jadi nanti akan gue compare dengan pecek standar mungkin ya pecek standar kita akan compare 500 meter untuk menyentuh top speednya lebih cepat mana dan performanya lebih baik mana oke cukup segitu aja konten gue kali ini jangan lupa like comment and subscribe agar konten gue terus berkembang see you bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax